Intro Seperti biasa, kalau ada kebijakan baru, pasti ada aja yang ribut. Nah, sekarang kita lagi mau bahas peralihan siaran TV analog ke digital yang disebut Analog Switch Off atau ASO. Bisa nggak Indonesia nolak? Tentu nggak bisa, karena sudah kesepakatan internasional yang diputuskan International Telecommunication Union belasan tahun yang lalu. Indonesia ini sudah sangat ketinggalan loh, banyak negara yang sudah beralih dari siaran TV analog ke digital. BTW, gagasan ini bukan tiba-tiba, tapi dari zaman Presiden SBY. Cuma, zaman SBY, ASO belum bisa dilaksanakan karena stasiun-stasiun TV swasta belum siap. Dan di negara ASEAN, hanya Indonesia dan Timur Leste yang belum beralih ke siaran TV digital. Ada tiga alasan utama yang dijelaskan oleh Direktur Pengelolaan Media Kementerian Kominfo, Nur Sodik Gunarjo, kenapa masyarakat harus beralih ke siaran TV digital. Yang pertama, ASO adalah amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, jadi ya harus dilaksanakan. Stasiun TV yang nggak melaksanakan jadi melanggar undang-undang dan bisa kena sanksi hukum. Yang kedua, siaran digital di Indonesia sudah jauh tertinggal dan sangat terlambat dibandingkan negara lain. Mulai dari Eropa, Timur Tengah, sampai ASEAN. Malaysia dan Singapura juga udah duluan, jadi kita harus mengejar ketertinggalan di teknologi siaran. Yang ketiga, frekuensi yang digunakan siaran analog sangat boros, karena setiap stasiun TV menggunakan satu frekuensi sendiri, padahal ada lebih dari 700 stasiun TV. Nah, mereka beroperasi di rentang frekuensi 478 sampai 806 MHz. Jadi semua frekuensi habis digunakan TV analog di Indonesia. Tapi, ini bisa berubah kalau sudah pindah ke digital. Kalau pindah ke digital, satu frekuensi bisa digunakan 6 sampai 13 stasiun TV bersama-sama. Jadi, akan ada penghematan frekuensi. Nah, kan ada sisa frekuensinya tuh. Nama sisa frekuensinya adalah digital divider yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya, menguatkan sinyal internet di berbagai daerah, yang tujuannya bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bisa membuka lapangan kerja, membuat konten, dan lain-lain. Untuk menonton TV juga ada efisiensi daya listrik. TV analog dayanya 200 Watt, sedangkan TV digital cuma 40 sampai 60 Watt. Jadi, jauh lebih hemat listrik. Nah, kualitas gambar dan suara TV digital juga lebih bagus. Jadi, lebih nyaman bukan? Nah, kabarnya memang sempat ada 7 stasiun televisi yang diancam dicabut izin siarannya karena bandel dan nggak taat. Karena mereka nggak mau mematikan siaran analognya. Padahal sudah lewat batas waktu 2 November lalu. Sebagian besar stasiun TV-nya adalah dari grup MNC TV. Medianya Haritanu Sudipyo. Ada RCTI, Global TV, MNC TV, dan INews. Sisanya dari FIFA Group milik keluarga Abu Rizal Bakri. Ada ANTV dan TV One. Ini kan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kesiapan teknis juga udah dibicarakan cukup lama. Termasuk dibahas dengan para pemilik stasiun televisi. Menko Polhuka Mahfud MD bilang, proses migrasi semua berjalan efektif. Kesimpulannya, kebijakan beralih ke siaran TV digital ini sudah tepat. Cuma, ya gitu, setiap penerapan hal baru pasti butuh penyesuaian. Memang nggak nyaman untuk konsumen? Nah, tugas pemerintah membuat persiapan dan antisipasi sebaik mungkin. Supaya semua proses peralihan ini lancar, mudah, dan aman. Yuk, kita sama-sama dukung dan sukseskan migrasi ke siaran TV digital. Saya Rizka Putri, undur diri. Terima kasih sudah menonton! Sub indo by broth3rmax